bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara scan agar bisa di edit menggunakan scanner brother mfc j3520 oke sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini oke kita langsung saja ya oke pertama kita masukkan dulu dokumen yang akan di scan ini dokumennya buku teman teman jadi kita akan menyalin buku ini ke microsoft word nah daripada repot repot kita ngetik jadi kita bisa gunakan alat yang ada oke setelah kita masukkan bukunya kemudian kita buka software adopt acrobat nah selanjutnya kita klik file lanjut pilih create pilih pdf from scanner disini ada pengaturan custom scan kita klik di bagian scanner kita pilih nama atau jenis scan yang kita gunakan ya disini kita gunakan mfc j3520 ini scanner brother yang lama teman teman kemudian ini kita abaikan saja lanjut ke color mode ini kita pilih saja black and white disini ada grease kali color kemudian auto detect kita pilih saja yang hitam putih kemudian resolusi kita abaikan saja disini sudah default tersetting 300 dpi terus paper size ini kita bisa atur disini saya menggunakan ukuran f4 ukuran f4 8,5 dikali 13 inci oke setelah pengaturan kita atur sesuai dengan kebutuhan kemudian lanjutkan dengan klik scan dan kita tunggu proses scan nya oke proses scan sudah selesai nah jika ingin melanjutkan ke halaman berikutnya kita pilih yang bagian ini scan more pagesit 2 kalau kita hanya satu lembar scan nya maka kita pilih yang scan is completed oke ini oke kita ke halaman berikutnya nah untuk berpindah ke halaman berikutnya tentunya di dokumen asli yang kita scan kita pindahkan ke halaman berikutnya lanjut setelah kita pindahkan ke halaman berikutnya disini kita pilih yang scan more page dalam kurung sheet 2 oke dan kita tunggu lagi prosesnya oke agar videonya tidak terlalu panjang ini kita pilih saja yang scan is complete sebenarnya kita kita mau ketik ulang seluruh isi buku ini ya oke kita pilih scan is complete kemudian nanti saya akan scan lagi untuk kerjaan saya yang sebenarnya selanjutnya kita klik ok oke sekarang kita coba lihat apakah benar dokumen PDF ini bisa di edit kita coba dulu nah oke ini dia teman teman jadi tagnya bisa diseleksi teman teman oke selanjutnya kita bisa ubah PDF ini ke Microsoft Word dan untuk hasil bagus atau tidaknya tergantung dokumen yang kita scan ya kalau dokumennya hitam hitam ada background tentunya hasil scan tidak sebagus atau tidak seperti tidak bisa seperti yang kita harapkan kita coba ke Microsoft Word ya di inbox suara mobil dan motor teman teman kita pukul lagi inbox mana tadi ya ini ya oke hasilnya seperti ini teman teman tinggal kita edit misalnya ini mau dibuang atau ditebali kita coba ya nah ini ya bisa di edit ya oke kalau untuk yang di wood nya atau bisa juga kita langsung export dari sini teman teman ini kita pilih tool kemudian export tool microsoft word oke hasilnya sama ya kita tambah angka 1 di belakangnya oke lanjut kita coba buka nah ini dia oke 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 jadi caranya sangat mudah ya demikian video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman mohon maaf atas kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya